Nah pas malamnya, Sabtu malam minggu, pas pulang dari Spothole, habis dari masuk ke hotel, check-in, habis check-in terus mandi-mandi, terus malamnya kita ke kota Hobanhof, naik rem, terus ke ATM, nah habis dari ATM kita ke Rathausnya, ke Alstadznya Bon, kita melihat suasana malam hari di Bon, habis itu udah keliling-keliling, terus hanya ngantuk, ngajak pulang, terus pulang tidur. Nah ini suasana di Bon malam hari, ini jalanannya nggak macet, nggak banyak daerah antarul lalang, tapi publik transportnya rame. Ini suasana malam di Bon, ada yang nyepeda, itu ada yang duduk-duduk, bukan. Ini kerem jadul. Ini suasana malam di Bon, habis ngambil uang dari ATM. Ini gereja. Itu ada pemandu yang lagi ewe yang jelasin, pemandu wisata pakai baju jaman dulu sama lampu jadul. Ini sayangnya lagi di renovasi nih, lagi ada pembangunan, jadi kelihatannya ketutup. Sumpit. Ini markplotsnya Bon, di depannya Rathaus. Di depannya Old Rathaus, Rathaus Bon, ya lama yang tua. Ini dibangun sekitar 1.700-an. Jadi dibangun mulai 1.730-an, selesai 1.780-an. Ini semacam tugunya, Jogja nih. Ini tugu di Bon. Terus itu, Althaus Rathaus-nya, balik kota lama. Ini bayangin suasana jaman dulu, megahnya ratusan tahun yang lalu. Ini udah jadi, pernah jadi event-event penting sama orang-orang penting yang datang ke sini. Misal, John F. Kennedy, terus Michel Gorbachev dari Rusia. Nah, itu pernah ke sini, terus kasih pidato di sini. Sekali-sekali tempat berkumpulnya masyarakat Bon. Ini kita sekarang mau pulang. Ini di halte bis yang dekat Rathaus Bon. Kita nunggu bis ke Hobanhof, terus dari Hobanhof nanti lanjut ke hotel. Ini tempat pemberhentian terpadu, jadi satu. Di dalam itu kereta, jarak jauh. Terus, itu ada tram, tempat pemberhentian tram. Terus itu ada stasiun Uban ke bawah, underground bawah tanah. Terus ini bis, terminal bis. Nah, besoknya hari Minggu, hari kedua turnamen. Berangkat sama asli, itu naik mobil ke spothole. Terus Isha tanding ke turnamen. Terus, itu ada di sini. selamat menikmati